Hai balik lagi dengan Colorscape Studio kita masih lanjut buku plan series tutorialnya dengan watercolor ya Nah ini udah mau selesai nih kita mau ke halaman B18 nah ini tuh sebenarnya aku buat pakai watercolor pencil dan warnanya tuh memang agak bright gitu ya agak pilihan warnanya mungkin nanti aku pakai yang agak beda dari ini nah nanti aku mau buat warnanya lebih mirip ke sini ton warna hijaunya ini ini tutorial yang sebelumnya kita buat juga Oke langsung aja mulai seperti biasa siapkan watercolor malet aku ini sebenarnya piring loh air dan kuas ya karena kita mau buat daun di sini aku siapin dulu warnanya nah seperti biasa warna yang sering aku pakai ya warnanya mirip juga yang aku pakai jadi ini pakai warna kuning ambil warna kuning dulu eh ini biru ultramarine blue ini seperti ini sejenis monstera gitu kan jadi warnanya memang hijau tua gitu terus kasih hijau ini juga deh spell kayak lebih nyala gitu ya ini banyakin seperti biasa aku mau dari atas nah disini aku pakai untuk warna dasar ini pakai yang kuningan mungkin kuningnya kurang banyak ya jadi ini kayak base layer nya aku pakai warna yang lebih kuning yang hijau ke kuningan selamat menikmati d destru ya selamat menikmati set buruk set pintu set pintu よ set set есть kom bon Nah setelah ketutup semua Nah ini bisa ditebelin ya Atau gak ditebelin si istilahnya Jadi aku timpa lagi Pake warna yang lebih tua Untuk Kayak gradasi warnanya gitu Terima kasih telah menonton! Ya kayak gini ya Kira-kira dulu Ini agak belepotan dikit tapi gak apa-apa Oke lanjut Aku mau lanjut ke daun bawahnya Berikutnya Stepnya sama Ini aku base layer-nya memang warna kuning, warna hijau, kekuningan atau hijau muda Kalo di skip juga gak apa-apa sih sebenernya Cuman aku lebih rust, kayak buat aku kayak lebih bagus aja kayak ada undertone kuningnya gitu Tapi kalo mau langsung pake hijau tua jual gak apa-apa kok Nah ini kalo langsung hijau tua tuh kayak lebih... Kayak lumayan beda kan warnanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sepeternya Nah gua mau buat Sampai jumpa di video selanjutnya Warna hijau yang lebih pekat lagi Jadi ini aku kasih warna merah sedikit campuran yang tadi aku kasih warna merah dikit jadi lebih tua gitu ya jadinya kalau udah punya warna pigment yang hijaunya sudah pas ya nggak usah campur-campur lagi tapi karena ini punya aku nggak ada dan memang sebenarnya agak susah sih untuk cari warna yang pas banget karena hijau daun yang pas banget tuh pasti mau nggak mau harus nyempor sendiri apalagi kalau mau buat gradasi warna gitu ya kalau atas ya ini sama aja warnanya stepnya juga mirip ya ini ini aku langsung pakai warna hijaunya karena apa bisa juga boleh juga dicampur kuning gitu supaya ada tone kuningnya kemudian ya ndak k ya 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 selamat menikmati selamat menikmati karena ini kan kayak di bawah gitu jadi kena bayangan gitu ya kira-kira aja sih nah harus pas juga lanjut ke yang besar ini selamat menikmati selamat menikmati oke nah sekarang aku kasih layer lagi ya layer berikutnya ini kayak warna yang lebih tua ini kayak campuran biru dan hijau tadi selamat menikmati selamat menikmati nah ini karena di bawah jadi kayak aku anget kayak lebih tua gitu ya domnya jadi aku pakai warna yang lebih gelap juga nanti aku bikin warnanya lebih tua gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke next ya nah ini udah hampir selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah daunnya kira-kira udah nah aku sekarang ke batangnya nah aku sekarang ke batangnya ini pakai warna yang hijau juga tapi kayak lebih muda gitu tempat painful yang ajam alimediku ya ini aku pakai warnanya kira-kok ini ini kira-kira kayak gini mungkin kalau kurang tiba bisa ditambahin lagi Yang kayak ini kurang 2 digit ya Ya bagian yang sini aku kasih agak sedikit warna yang lebih gelap Jadi kayak ada kesannya kalau dia itu batang gitu Ya kira-kira jadinya kayak gini Gimana? Simple banget kan? Karena ini daun aja jadi simple banget Oke Thank you for watching See you next time